Gue rasa dua-duanya bisa dapat skor bagus sih kalau nomor satu keluar ya Cuma masalahnya ini kan lawannya kan juga main konsistensi kan Jadi hairbase itu dia nomor satu Jadi karena dua-duanya tuh saling nge-cancel each other Jadi sejauh ini belum ada yang berani nge-pick map konsistensi ya Dan kita kesini DT3 ya Oh my god hairbase keliatannya tidak comfortable banget ya Akurasinya 72% disini Not known sebagai speed player ya Seekerbase lebih ke pemain biasa kayak gitu ya Dan Takegi-chan kita lihat disini 98% lumayan comfortable ya Mungkin gara-gara map ini lebih ke burst oriented daripada raw speed yang kayak dari nomor 5 ya Dan ini aimnya gak terlalu perlu gerak ya Maksudnya lumayan padat ya streamnya maksud gue Iya Ini juga jumpnya flownya juga enak-enak ya Iya 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 dan Dan itu bagusnya map lama-lama kayak gitu tuh gak tau kenapa Paling-paling enak map lama di DT kalau nge-speed Wah itu paling enak banget sih Gak tau kenapa ya Bener Iya oh Takegi tuh dia ada miss ya Oh ya dia nge-miss ya sepertinya Oh tapi Herbase ketreat ya disitu abis speedernya dia nge-miss entah dia apa Ini kita lihat ini akurasinya sih Herbase bener-bener ngetank banget Ya 88,7 ya bener-bener 10% ya itu jauhnya Oh dan dia nge-miss lagi Ya ini DT3 bener-bener pustan map Herbase banget sih bener-bener Struggling banget ya dia Dan kita bisa lihat dalam skornya Dalam ekspresinya, kombonya, semuanya ya Bener-bener Iya Lebih in favor ke Takegi-chan ya Iya bener-bener Oke Banco meninggal Oke balik lagi kita Oh dan Takegi-chan nge-miss ya disitu Tapi Herbase ketreat langsung Dan ini kelihatannya sih udah di-lock si Takegi-chan sih Dengan performa Herbase kayak gini ya I don't see any way Herbase bisa menang sekarang Unless dia combo gaming sampe akhir dan Takegi-chan ya nge-missnya dimana-mana But itu cuma bisa berdoa itu terjadi Dan ya kita lihat disini Herbase membuat kombo Tapi hilang langsung kombonya ya Sekali ngomongin kombo langsung hilang ya Iya Kasian banget sih Herbase ini kelihatannya Dia kayak sara banget di map ini Oh iya dan Gue gak tau kenapa But It's just me Oke Tapi kita lihat disini Takegi-chan ya 420 1000 point Udah Negresi jauh lebih banyak Eh jauh lebih banyak lagi Jauh lebih tinggi daripada Herbase Udah Pasti di-lock oleh Takegi-chan Dan ya well GDWP I guess for this map But Emang ini map-nya Map-nya tangga gitan sih So Herbase Jangan terlalu Jangan terlalu sedih Soalnya ini emang bener-bener Well If you're not comfortable in speed You know Katanya di-mars PP I don't know If you can do it Ya go ahead Dan kita masuk HR1 ya Picknya Herbase Kita lihat disini Apakah dia akan Dapet score Di pick dia Atau Takegi-chan akan Dapet breakpoint Menjadikan 2-2 Dan kita lihat disini Takegi-chan masih SS ya Dan Herbase udah Drop X dikit Tapi masih Pagi Masih subuh Masih santai Ya gue gak tau sih Mau komentari apa sih Di HR1 Jujur aja Map-nya Gini-gini AE Tunggu sampai 1 miss lah Oke-oke Baru gue ngomong Tunggu sampai 1 miss Herbase-me miss dong Gila Bener-bener dukun Wah Dukun top global Asli dah Dan kita lihat disini ya Takegi-chan kelihatannya Comfortable juga Di HR1 ya Canggung banget Gila mau Komentari HR1 Emang Map Cool map Nah kita lihat Sedikit Streamnya Agak goyang-goyang Ya guys Enggak bukan Cressing Cressing Emang bener-beneran Kok beneran ngemis Bukan salah gue Itu Dan Herbase Kita lihat disini Meninggal di Kiai Ya guys Oh my god Tidak sehatan Bagus untuk Herbase Disini 99% oleh Takagi-chan Masih nge-FC Dan Herbase Bener-bener Kelawa alahan Tapi Takagi-chan ngemis Disitu Dan kita lihat Apakah Herbase Bisa seimbangin ya Ini Dia harus membuat Kombo Dari sini Sampai akhir Oh Tan Takagi-chan ngemis lagi Harusnya bisa sih Untuk Herbase Menangin Ini Cuman Dia Ya bagaimana lah Harus Kombo-kombo ya Sampai akhir Kita lihat saja Apakah dia bisa Kombo sampai akhir Atau Takagi-chan akan Ya Ngejar lah ya Gila Kita lihat disini ya Patternnya Linir sekali Serem sekali Bisa Mis aja Disitu Dan kalian Tidak Oh my god Baru ngomongin Miss Miss lagi Waduh Gila Emang Gua Waduh Herbase Waduh Kewalahan dia Sepertinya Kasihkan Herbase Tidak Gitan Ya Sepertinya kita lihat ya 98,55 ya Exibusnya masih lumayan bagus Dan Pombo-nya masih ada Apakah Apakah Tidak Gitan lagi Apakah Herbase Ada waktu Untuk Balikin ini ya Udah Udah Tiga Perempat Map sih Gua Agak ragu sih Tentang Herbase Bakal Abis dibalikin Atau enggak Dan kita lihat disini Banconya meninggal ya Guys Oke Dan kita balik lagi Ya udah Tiga Perempat Map Last Gis Bentar lagi Kayaknya ini Well Oh Dan Takagi-chan Oke Berdua-duanya Miss Entah Di apa Tapping Miss Oke Oke Takagi-chan Miss lagi Satu lagi Satu lagi Tapi Kombo Reset Untuk Blofer Ya Harusnya Takagi Bisa Dengan 50.000 Harusnya Udah Bisa Harap Dengan Skornya Dengan Herbase Bakat Anything Can Have Apakah Herbase Bisa Kombo Ending Ini Dan Ada Harapan Untuk Mengendalikan Ya Oke Sedihnya Kena Ya Gue Mau Miss Langsung Miss Wah Nga Ngemiss Waduh Waduh Sudah Wah Udah Aman Nih Guys Oh Takagi-chan Ngemiss Apakah Ada Waktu Untuk Herbase Oke 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 Bakal Dibalikin Standartannya Oke Takagi-chan Ngemiss Lagi Herbase Ngemiss Lagi Oh My God Guys Ngemiss Waduh Tipis Sekali Ya Guys Sedih Sekali Ngemiss Tadi Kalau dia Hold sedikit Lagi Itu Lolok Sih Kayaknya Menurut Gue Gue Nggak Tau Udah Aku Nggak Lihat Tadi Ngetik Ini Seperti HR Tick Dari Takagi-chan Gore Poop Zenobit Dan Kita Lihat Disini Herbase Berbera Struggling Di Aklusinya Disini Well Di HR1 Eh HR1 Gue Nggak Tau Ini HR Apa Tapi Di HR Ini Katanya Herbase Berbera Struggling 87% Lawan Takagi-chan 95% Ya Sudah Ngomong Juga Baru 1.4 Map Kita Lihat Apakah Herbase Bisa Naikin Akurasi Dia Dan Bikin Kombo Kombo Dan Herbase Mencari Miss Disitu Laga-chan Masih Kenceng 96% 490 Kombo Selatannya Comfortable Banget Di HRP Dan Herbase Not So Much Tapi Dia Lagi Bikin Kombo Juga Ya 150 Kombo Dan Takagi-chan Ngemiss Disitu Apakah Herbase Akan Bikin Kombo Untuk Ngejar Takagi-chan 90.000 Score Lead Lumayan Sejifikan Untuk Kejar Dan Takagi-chan Masih Masih Unggul Dan Herbase Nyari Disitu 92% Tetapi Di Trade Oleh Takagi-chan Tapi Takagi-chan Accuracy Jauh Lalu Daripada Herbase Beda 4% Tapi Takagi-chan Cari Nyesha Disitu Dan Sepertinya Sih Berdua Player Gak Terlalu Comfortable Gimana Ya Skornya Juga Dilihat Gak Gak Bagus Banget Gimana So I Guess Ini Bener-bener Map Gable Kalau Kena Ya Kena Enggak 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 Kita Disini Ya Kayaknya Disini Taka Gitan Herbsenya Accuracy Terlalu Rendah Ya Untuk Biar Ambas Ya Walaupun Combonya Ada Atau Tunggu Enggak Ya Nah No Chance Ya Oke Nice Try Oleh Herbsenya Itu Tapi Emang Pick-nya Takagi-chan Jadi Jangan Terlalu Sedih It's No Problem Masih Ada Banyak Pick-nya Ini Best Of 11 Ya Jadi First 6 So Nya Emang Mat Dan Kita Ke Map Gue Nomot 1 Disini Dipick Oleh Herbace Dan Apakah Herbace Bisa Menangan Point Ini Untuk Simbangin Point Berduanya Ya Kita Lihat Saja Dan Kita Lihat Disini Ini Masih Kalem-kalem Ya Masih Santuy Masih Mobil Santuy Tapi Ntar Pas Kiai Wah Isinya Bakal Naik 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 Saat Besar Dan Kita Lihat Berdua Player Kelihannya Comfortable Dan Tegak Gijan Sedikit Dropback Disitu Tapi Tidak Ada Masalah Masih Ada Banyak Waktu Untuk Naik Naik Nya Lagi Dan Kita Masuk Kiai Pertama Ya Oke Kita Lihat Disini Berdua Player Masih Menggang Combo Herbase Akurasinya Masih Mantap Sekali Ya 19,7 Apakah Herbase Bisa Menangkan Ini Untuk Reset Mental Dia Ya Spacing Masih Lumayan Friendly Masih Lumayan Santai Tapi Benar-benar Gara-gara Nomor 1 Emang Rawan Miss Dimana Aja Ya Dan Kita Lihat Sini Benar-benar Belum Ada Yang Nge-break Sini Dodonya Benar-benar Comfortable Tau banget Ya Tapi Gue Sih Tau Kira-kira Baking Nge-break Dimana Kira-kira Aja Kira-kira Aja Nah 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 Abis Ini Abis Ini Abis Ini Kayaknya Ya Masih Dalam Otok Bat Ya Em Sengit Banget Si akurasinya Belum Ada Yang Ngemis Yang Ngemis Duluan Yang Meninggal Duluan Nge-break Nge-break Komentari Apa-apa Sih Dodo Player Ini Benar-benar Comfort Tunggu Banget Ya K Oh Spesinya Naik Ini Kita Lihat Sampai Ngemis Tidak Ada Yang Ngemis Masih Kuat Oke Tidak Ada yang ngemis Disitu Ya Orang Ngemis Disitu Ya Kayak Bener-bener I don't know Why But Orang Ngemis Disitu Dan Gue Juga Kalo ditanya Kenapa Juga Gue Gatau Abis Kya Ini Spacing Dan Slinya Lumayan Oh Herbie Oh Iyam Ngetrade Ya Guys Sepertinya Disini Herbie Ngetrade Takagi Gigi Can Dan Kita Masuk Part Abis Oh Herbie Herbie Lagi Oh Ini Part Bener-bener Oh Stream Itu Emang Salu Kayak Oh My God Herbie Oh My God Oh My God Herbie What Is You Doing Herbie Tidak Boleh Ngemis Kayak Gitu Kalo Mau Menang Dan Gigi Can Ngemis Juga Disini Ya Ya Part Ini Well Part Tidak Kalem Si Abis Ini Udah Lumayan Kalem Kayaknya Ini Tapi Eh Tapi Di spek Yang Akhir Juga Lumayan Rawan Ngemis Gitu Ya Dan Kita Lihat Ini Dodanya Seimbang Sekarang Dia Baru Komong Seimbang Ngemis Ngemis Lagi Oh 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 God Kasar Persis Real Duo Duo GG Nggak jelas Oke Dan Kita Masuk Part Kiai Terakhir Ini Am Am Nya Oke Dia Terakhir Disini Oh Airbase Buat hari Hidup Oh Aduh 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 Herbase Miss Nggak 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 Nothing But Ya Ini Sekarang Sudah Dipunci oleh Takagi Chan Ya Bener Bener Nothing Herbase Can There's so much Snap left Ya Begitulah I guess Ya Picknya Herbase Dimenangan oleh Takagi Chan Memenangkan Breakpoint Untuk Takagi Chan Well Herbase Taman Takagi Chan Picknya Takagi Chan Disini Apakah Herbase Bisa Memenang Breakpoint Untuk Ya Bikin 4-3 Lah Ya Sama Bikin 4-5 Tapi Kita Keliatannya Herbase Ini Bener Bener Di Turnamen Ini Di Match Ini Bener Bener Kewalahan Ya Oleh Takagi Chan Ngemiss Di Tempat Yang Harusnya Ngemiss Ya Kita Lihat Herbase Disini 85% Akurasinya Tanking Banget Tapi Takagi Chan Juga Nggak Beda Jauh 94% Ya Nggak Lugus Gimana Oh Dan Kita Oh Oh My God Herbase Oh Tapi Takagi Chan Ngetreat Ya Belum Jadi Belum Yang Sembang Dan Dia Ngemiss Lagi Sepertinya Harusnya DT1 Harusnya Herbase Bisa Harusnya Sanggup Dan Udah 1.4 Map Keliatannya Apa Apa Terjadi Ya guys Kita Lihat disini Layarnya Hitam Sangat Keren Sekali Di Kanan Kita Ada Taga Gijan Di Kiri Ada Herbase Apakah Ini Face Reveal Aduh Screennya Buka Technical Issue Ya guys Tactical Issue Bukan Skill Issue Santai Dulu Ya Sepertinya Hit the Panic Button We are Back 3.4 Map Hampir Lewat Dan Kita Lihat Herbase Wow Herbase Magically In the Lead Wah Kayaknya Kita Kayaknya Arus Black Screen Lebih Lebih Sering Soalnya Herbase Black Screen Langsung Pop Off Dia Ya Udah Punya Kambo Dia It's fine Shade It's fine Stuff like That Happens It's fine It's not Your fault It's just Funny Ya Kita Lihat disini Herbase Unggul 94% Gak Beda Jauh Dengan Takak Gitan Oh Gitan Tapi Ngetrade Masih Ada Kesempatan Buat Kedua Player Masih Ada Kesempatan Lumayan Sengit Disini Bener 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 Ini Map Sedikit Awkward Ya Dan Kita Lihat Kak Gitar Ini Miss Dan Ruiz Lumayan Itu Ya Lumayan Pretty Good Performance Di DT1 Ya Atau Gw udah ngomong Gw udah ngomong Tadi Emang Herbase Kalo di DT1 Bisa Nge-pop off Ya Kita masuk Nomotempat Ya Gw agree Gw udah ngomong Gw udah ngomong Dan kita masuk Nomotempat Ya disini Kickslider nya Kickslider lagi Basslider nya Gw yang kanan Gw yang Gw yang Bawah Dan kita Lihat disini Cutstream Oh Herbase Langsung meninggal Oh Taka Hichon Kena pattern nya Oh Dan langsung Langsung Nge-miss Di sini Kedua player Act nya Lagi Hancur Ya Oh iya Kelihatan banget 80% Di kedua Iya Terp Sudah 90% Sekarang Ya Kita lihat Disini Minimum 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 Terima kasih Tidak Herbase Tidak Nge-miss Nge-miss lagi 90% Oleh Dua Perger Ketannya Tidak Kompo Tempo Banget Tidak Map Nomotempat Dan Herbase Tidak Tidak Kompo Risa Masuk Kiai Ya Ini Kalian Yang Kalian Berdua Yang udah Mainin Nomotempat Ini Rasanya Gimana KIA Rasanya Dimana Niki Kiai Atau Yang Gua Bilang Itu Yang Di Dugi Wigil Stream Itu Yang 12 I Menurut Gw Tidak Tidak Herbase Mencari Tidak 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 Masih Dapet League Jadi Bisa Kalau Tahan Tidak Tetap Saling Tread Bisa Sih Dia Menurut Gua Ini Tinggal kalau ya di sini yang itu itu buat m apa yang bukan m player susah sih atau apalagi penggur kontrol juga menurut gua ya player untuk semua player susah jiri tuh oh my god emang itu stream yang mau kasih maut yaitu terlihat gitu dan kita lihat rebasis in the lead dengan akurasi ya saya signifikan sekali akurasi bidiknya sekitar 5% Oh tapi nge-trade masuk ke slidernya langsung nge-trade itu itu slider harus diikuti itu pusing Pak Layu mulai masuk kia kedua iya oke tapi kalau nge-trade-nge-trade kayak gini harusnya ya harusnya harbis-harbis harusnya oke sih iya udah ke-lock menurut aku sih iya udah 40k ya beda 40k dan sudah sekali ya ya krisnya emang kalau menak ini nggak bisa insider itu susah banget Hai itu stating the obvious but oke eno sarap he 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 hei no 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 i'm about to go English won ini udah mulai mulai lagi nih betul kok oh diderigo oh dan kita lihat disini onya ada yang cena ya iya 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 punya her bass iya i have get to see someone hit the i have not seen anyone hit that button actually you You better watch it at 7.30, man. Nah, yeah. I'm not gonna watch it. I'm gonna go sleep, man. Screw that. 4.30 a.m. here. You can go kill it at 7.00. And we'll see Masuk DT2, yeah? Yeah, this is a pack from the time. 222 bpm, yeah? Yeah, yeah. 222 bpm. Map-nya Niva. Our beloved co-host. Slash supervisor. Slash... Boomer. 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 Boomer, yeah. Slash-fossil. Boomer. Wow, 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 man. In a good way, you know? Not for sale, Niva. Okay, wow. Okay, okay. Jangan ult, jangan ult. Okay, kita balik ke match-nya ya. 88% di sisi Herbase. Iya, keliatan ini Herbase. Sebenernya, ya, dari combo gaming aja. Combo gaming. Combo gaming. Yeah. Ini bener-bener kalau Herbase bisa menang ini. Ini bener-bener mentalnya balik sih. Dan, tapi Takakiki-chan enggak. Terakhir pasti tutun banget mentalnya dia. Hmm. Okay, dan Takakiki-chan ngemiss lagi ya. Ini, wah ini Herbase udah bisa kombo gaming aja. Udah bang, di-double tap aja bang. Yang, bodo amat. Yang penting kena, yang penting ada combo-nya, enggak apa-apa. Lu mau akurasi loot terjun di-double amat. Oh my god, Herbase. Disini terlihat lebih comfortable sih. Herbase juga lebih comfortable daripada... Nah, dari pada Takakiki. Ya, soalnya ini 222 BPM ya. I feel the need to point that out. Soalnya ini lebih pelan daripada Eagle Seeker. Dan DT tiga minta. Jadi ini bener-bener manageable banget untuk di-dte oleh yang pemain yang bukan terlalu speedy ya. Gimana? Yang punya stamina sih. Ya, dan udah halfway through the map. Katanya Takakiki-chan yang kewalahan ya. Bukan Herbase ya ini. Masih kuat ya, tangan kirinya sepertinya ya. Oh, dan Wiggles. Sampai disitu kedua player miss. Wiggles stream-nya nangkep dua player ya disini ya. Oke, dan... Wah, ini kelihatannya Herbase dominan banget sih dari DT2 ini ya. Ekurisinya gak segimana sih, cuman... Emang miss pick dari Takakiki sih. Iya, mungkin ya. Soalnya ngeliat dari hasil mar-mar sabongnya bisa aja sih. Semuanya pick, jadi DT2 ini kayak 2 ball. I agree with Ben. Gua segui sama Ben. Soalnya begini, tadi udah pick dua map speed. Ya ini kan juga termasuk map speed ya ya, DT2 ini. Speed slash stamina gitu ya. Herbase tuh bener-bener kena longsor oleh si... Jadi kayak bener-bener core-nya terpojok kanan banget ya. Dan gua kalau jadi Takakiki sih emang bener-bener... Oh, mungkin Herbase gak bisa... DT2 ya, liat dengan performa sebelumnya. Tapi kita liat di sini. Oh my God. Oh, apa itu chainmiser? Oh, dia gak even tap. Oh my God. Oh my God. Oh keyboardnya mati. Kayaknya banjo aja sih. Banjo. Oh my God. Oh, dia spinnin' atau gak? Lihat, oke. Itu sangat keren. Dia spinnin' atau gak? Hori krap. Banjo. Apa itu? Lagi kenapa ini? Itu... Itu... Emang lu... Kalau bukan... Lu bilang kalau pattern street forward berarti bukan mereka itu. Oh ya, itu keren. Kita liat ya ke meta akhir ini. Oh my God. Oh my God. X. Ekurasi langsung terjun bebas. Seperti ini lah gue di pola. Dan kita liat di sini ya. Oh, dan tarik chat. Sepertinya kewalahan di sini. Dan ini keliatannya... Gua gak tau kenapa ya. Ini karena di sini. Kalian kayak cepet banget ya airnya perasaan. Oh ya deh, 9,7. Lumayan cepet untuk HD. Lumayan, lumayan, lumayan. Kita liat di sini. Berdua player ngetank banget ya. Akurasinya terjun bebas juga lumayan ya. Tadi kita belum liat akurasi yang lebih dari 98%. Pernyataan tadi nomor 1 doang. Akhir-akhirnya... Sear base juga. Ekropnya terjun bebas. Dan kita liat di sini. Balik matchnya. 350 combo. Leher base dan 92%. Oh, dan... Oh, jenis dari tadi. Jenis. Oh, harbis. Tapi juga trade sama harbis. Oh, terlihat sini. Lumayan imbang ya. Dua player. Kelasanya tidak cover. Tentu taksit. Iya, 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 iya. Emang sih, iya. Tapi rather interesting juga sih. Untuk harbis. Kenapa? Karena posibilitasnya juga nomor 3. Tapi dia picknya 1. Mungkin harbis gak terlalu suka alt kali. Makanya dia pikir daripada gue ke map alt. Yang gue udah pasti gak bisa. Gue mending gamble di HD 1. Yang punya aim. Dan it looks like it's paying off. I guess. Tapi kita liat ya. Takai gitan lumayan ngejar ya di sini. Terus 60 combo dan her base. Tidak bisa mencari combo apa-apa. Kita harus liat ini apa abis nanti di hard partnya ya. Setelah itu siapa yang bakal nahan leadnya. Mungkin di situ kita bisa langsung liat harusnya sih. Siapa yang bakal dapet poinnya. Bener, bener. Soalnya di sini Takagi-chan masih dapet combo lumayan banyak ya. Udah mulai ngejar sih her base. Tapi kita masih belum tau. Karena ini masih build up ya. Bener. Ini gue gak tau bisa dengar musiknya. But I assume that it's masih build up-nya. Dan setelah udah mulai QI-nya tuh udah mulain lumayan testing ya. Kayak bener-bener menguji bukunya aim di hidden. Dan kita liat di sini Takagi-chan ngecombo lah ya. Ini. Wah, tapi Gebori belum ngecombo lah. Langsung reset. Beretok global dukun. Memang komentator kursi. Memang komentator dukun. Bentar lagi nih, masuk. Dan ini slow partnya ya ini. Berus 10 ribu poin. Kita lihat siapa yang bakal dapet lead. Kita habis hard part ini ya. Sepertinya ini her base. Oh, Tantaka Kiki-chan nge-miss di slider miringnya. Tapi her base juga nge-trade. Iya, nge-miss di satu perjalan. Ini saling nge-trade di part ini. Iya, ini seimbang. Ini seimbang banget ya ini. Dua-dua player kayak kewalahan banget sepertinya ini. Tapi Takagi-chan masih in the lead ya. Ini her base harus bikin sedikit combo ya. Kalau mengejar. Ada TV. Ada ERTA DTB. Oh my god. Please throw. Please throw. Itu bukan bagaimana kamu spell throw, tapi oke. Ini. Kalau misalkan Takagi-chan disini terus her base bisa hold combo. And that's what she's gonna do. That's what she's gonna do. He's gonna do it. Her base punya potential untuk close this match out. Oh, oh. Can he do it? Her base the man. The man. Demi-nya udah dilapet sama her base. Tapi dia bisa nahan. Ngerusnya nggak? Harusnya nge-lock sih. Ntar lagi. Oh iya. Oh iya. Kalau kamu bisa gini bisa sih. Harusnya ini udah point her base. Maybe. Oh. Terus tipis banget. Ini deket sih. Tipis sih. Belum. Wah her base udah broke. I think so. I think so. I think so. Ya udah. Ya udah. Udah ke-lock ya. Udah-udah ke-lock ini oleh her base. Wah iya banget. Dan juga ada combo nya. Jadi ya. Ya udah dapet combo nya. Good game ya. GG's from her base Takagi-chan. Very good match. 64 sepertinya Takagi-chan mainnya well banget her base tadi. Iya. Main kebalahan di beginning tapi mulai panas mulai bisa mapnya.